Selama 3 bulan ini, Romo melihat dinamika umat di sini gimana, Mo? Kalau dinamikanya itu, dari sejauh saya amati, saya libati, begitu dinamikanya itu... Romo tuh motivasinya jadi seorang pastor apa, Mo? Kalau motivasi saya itu... Menggoda Romo untuk akhirnya tidak di jalan menuju pastor, gitu. Kalau dari pengalaman saya... Hai umat parokita ngerang, bertemu lagi bersama saya Reza Utari di Ngulik episode yang ketiga. Tentunya hari ini kita akan ngundang tamu-tamu, enggak sih, cuma satu. Jadi mengundang tamu yang tentunya enggak kalah spesial dari tamu kita sebelumnya. Tapi udah pada nonton belum nih episode 2-nya? Coba di cek lagi di Youtube parokita ngerang, judulnya itu... Tiit! Di sini, langsung aja di klik. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu yang mungkin buat sebagian umat parokita ngerang masih agak asing. Ini tuh siapa sih, gitu. Tapi beliau sudah bersama-sama dengan kita kurang lebih 3 bulanan di parokita ngerang. Jadi langsung saja kita sambut Romo Andi! Halo Romo Andi! Halo Reza! Aku panggilnya Romo Andi aja ya? Yoi, betul dong. Nanti kalau panggil sayang kan ditutup nih kita. Wah langsung berbahaya ya? Romo Andi udah makan siang belum? Belum. Ini siang-siang BTW ya? Belum? Belum. Berarti abis ini Romo kan yang traktir kita. Tolong pengertiannya. Oh gitu ya? Iya, 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 iya. Terima kasih. Oke Romo, sebelumnya terima kasih banget ya. Sudah menanggapi undangan teman-teman Komsos untuk hadir sebagai narasumber di ngulik hari ini. Romo udah tau kan ngulik apa? Ngulik apa ya? Kasih tau dong baru 3 bulan. Waduh, sesuai ini sama gimi kita guys. Jadi Romo ngulik ini adalah ngobrol lika-liku katolik. Sebuah platform, sebuah tempat yang kita buat untuk jadi perantara antara teman-teman di komunitas, teman-teman di kategorial kepada umat warung kita ngerang. Jadi ngulik ini sebenarnya tuh target kita adalah mengundang para komunitas supaya mereka bisa lebih luas menyampaikan apa yang mereka lakukan, kemudian mengajak umat juga untuk bergabung bersama mereka gitu. Nah hari ini spesial, karena ngulik yang episode 3 ini kita persembahkan untuk Romo Andi, bukan komunitas, tapi kami rasa perlu untuk dikenalkan ke umat warung kita ngerang. Karena katanya mau 10 tahun ya mau disini. Tergantung penugasan ya. Romo gimana? Kalau tadi ngulik itu menarik juga ya. Betul. Kita diajak untuk semakin mengenal, kita lika-liku komunitas kategorial, komunitas kategorial di gereja Tangerang. Jadi ini sebuah program yang menarik. Matwaruki Tangerang jangan lupa mengikuti terus episode demi episode supaya nanti semakin banyak yang kenal ya. Apa itu komunitas, bagaimana kegiatannya dan jangan hanya dikenal, tapi juga diikuti gitu. Mantap, terima kasih promosinya Romo. Harus dong. Oke Romo, ngomong-ngomong tadi udah sempat aku sebutin juga kan, Romo kurang lebih sudah 3 bulan nih. Mungkin boleh secara general dikenalkan. Romo ini siapa sih? Ya Romo lah ya, maksudnya kayak Romo berasal dari mana, kemudian Romo sebelumnya bertugas di mana. Baik, kalau perkenalan ya itu supaya tidak menjadi dongeng seribu satu malam gitu ya. Jadi harus dibuat seringkas mungkin, tapi juga menggambarkan begitu bagaimana siapa saya. Kalau orang tua memberi nama saya lengkapnya Yosef Andi Purwono. Oke. Saya biasa dipanggil Andi. Kedua orang tua saya guru SD PNS. Ya kemudian tinggal di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Wah di mana itu Moh? Saya umat paroki Santo Petrus Grisologus, Bukit Semarang Baru. Oh di Semarang berarti? Iya betul, orang dari Semarang. Kemudian saya nak pertama dari tiga bersaudara. Oke. Kemudian apa? Ya perjalanan panjang begitu ya. Kalau boleh dibilang usia saya sekarang ini. Boleh di spill gak itu Moh? Usia berapa sekarang? Wah usianya... 17 kan? Sekarang saya 44 tahun. Jujur banget ya rumuan ini ya, oke baik 44 tahun oke. Ya sudah, sudah. Bukan lagi OMK begitu ya. Masih dong, saya belum menikah Moh. Itu ya, tapi sudah sehari umur gitu ya. Dari umur. Sudah bukan lagi OMK begitu ya. Jadi, ya masa kecil saya banyak di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian sebagai imam, itu saya sebelum bertugas di Paroki Tangerang, saya bertugas di seminari Wacana Bakti dan SMA Kulesi Gunsaga di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dekat sama Kemang ya Romo? Dekat sekali, ya kan? Dekat Kemang, dekat Ragunan. Berarti tiap minggu party terus? Wah tidak ya, kalau itu sudah banyak kegiatan capek ya. Lebih karena capek ya? Capek, jadi lebih minggu itu untuk istirahat. Harinya Tuhan dan juga harinya untuk me time lah. Uwe seh. Istirahat. Oke baik. Jadi, berapa tahun Romo di seminari Wacana Bakti? Saya tugasnya 5 tahun. Oke, sebagai? Sebagai staff di seminari dan juga membantu mengajar di SMA Kulesi Gunsaga. Oh, Romo guru berarti? Iya betul, jadi guru, jadi pendamping, para seminaris. Mengajarnya apa Romo? Mata pelajarannya? Kalau pelajaran ya biasa, kalau imam itu ya agama. Oh baik. Mengajar agama. Itu yang utama karena memang menjadi kekasan juga seorang rohaniwan mengajarkan tentang iman kepada orang-orang muda yang saya dampingi di seminari dan di SMA itu. Oke, berarti calon-calon frater gitu-gitu yang ngajar Romo ya? Dan para guru yang lain saja salah satu. Kita semua adalah tim begitu ya. Langsung disclaimer gini. Kita semua adalah tim gitu ya. Oke baik. Jadi saya bukan tipe orang yang one man show gitu ya. Jadi kita mengembangkan kerjasama dalam tim dimanapun bidang pekerjaan, pelayanan ya. Gitu. Oke, terima kasih Romo Andi. Berarti lahir dan besar di Semarang. Betul. Kemudian setelah jadi Romo baru ke Jokardah. Jokardah langsung Jokardah Selatan lagi ya? Langsung jadi enak kalau Jokardah? Atau sebelumnya Romo ada di mana? Kalau penugasan-penugasan saya setelah tahbisan itu saya bertugas di Manila, Filipina. Oh jauh mo? Jauh memang harus menyeberangi laut. Wizih, naik kapal? Naik pesawat dong. Kalau naik kapal kejauhan, kelamaan juga. Jadi tugas di sana selama sekitar tiga tahun, kemudian selesai penugasan di Manila, saya pulang ke Indonesia, menjalankan tugas di Girisonta, Ungaran. Sekitar empat tahun, lalu berpindah dari Ungaran, saya ke Australia selama sembilan bulan, menjalani program yang namanya Tersiat di Australia. Terus dari Australia pulang ke Indonesia menempat penugasan baru, yaitu ke seminari dan SMA Gunsaga. Berarti kalau dari semenjak Romo ditabiskan sampai sekarang, sudah berapa tahun Romo menjadi pastor? 13 tahun ya. Ulang tahun imamatnya Taman Mo? Kita siap-siap aja dulu. Ulang tahun imamanya setiap tanggal 27 Juli. 27 Juli? Pak Umat Warung kita ngerang tolong diselamatin. Selamat tahun imamat Romo. Terima kasih. Belum kan Mo? Eh udah lewat. Sudah lewat. Berarti tahun ini berapa Mo? Agak sulit berpikir kan? Ya, sepertinya ke-13. Oke baik, berarti sudah 13 tahun menjadi seorang pastor. Nah Mo, ya biasalah kita panggil orang dalam ya kan? Kata orang dalam kan per 1 Agustus Romo sudah ditugaskan ke parokita ngerang setelah dari seminari wacana bakti. Dan berarti kalau sampai hari ini kurang lebih 3 bulanan lah ya Romo sudah disini. Waktu itu perasaannya gimana Mo? Pas pertama kali denger, Romo Andi kamu sekarang di parokita ngerang ya gitu. Deg-degan ya Mo? Malah merasa bahagia ya, senang. Beneran? Senang, senang. Excited, excited. Amin, semoga selalu demikian. Saya ditugaskan kemanapun tuh selalu excited, selalu antusias gitu. Menyambut penugasan, menjadi kesempatan yang penuh rahmat bagi saya untuk melayani. Dimanapun ditugaskan, harus selalu siap dan saya sendiri easy going gitu ya. Tidak pakai lama begitu, ya segera berpindah. Tapi saya bahagia, saya senang, saya merasa excited untuk mendapatkan tugas baru menjadi pastor ekan di parokita ngerang ini. Berarti ini pertama kali ya Mo? Jadi pastor ekan. Pertama kali tugas di paroki. Oh pertama kali bertugas di paroki? Dari tahbisan itu pertama kali saya tugas di paroki, ya di paroki ngerang ini. Wedeh, cikuruku. Yang pas di Manila tuh gak di paroki ya Mo? Tidak, saya mendampingi para frater yang sudah studi di sana. Oke, memang mungkin skillnya adalah mendampingi para frater ya? Mungkin itu yang ditangkap oleh pimpinan begitu ya. Ini juga mungkin bisa didampingi para OMK di sekitar. Harus, harus, harus ya. Ini bisa jadi frater gitu halapannya ya kan. Kita aminin dulu, kita doain dan kita sumpahin mereka jadi ROMO gimana Mo? Didukung, jangan disumpahin lah. Oh, didukung oke baik. Jangan disumpahin lah. Oke baik. Kita dukung kok guys. Kalian jadi ROMO. Langsung, mukanya tuh liat kayak gitu. Iya. Langsung asem gitu mukanya ya. Emang jadi ROMO tuh gak menyenangkan Mo? Kalau saya sendiri menjalani ya menyenangkan ya. Menyenangkan? Menyenangkan sekali. Menyenangkan sekali. Ya panggilan itu membahagiakan. Nah. Panggilan itu membahagiakan. Menyenangkan gitu. Apalagi bisa ke Manila, ke Australia tidak tergoda kalian guys. Gak ada yang tergoda kok ternyata. Jadi ROMO. Padahal selama ini ROMO kan di seminari Wacana Bakti bersama dengan para frater kan? Ada frater, ada seminaris, ada murid-murid sekolah. Oke, ini mungkin nanti kita langsung masukin mereka aja ya Mo ke seminari. Kalau berminat silahkan nanti kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah ROMO, berarti ini pertama kali ya ROMO sebagai pastor kan di paroki Tangerang. Pertama kali bertugas di sebuah paroki gitu. Selama tiga bulan ini ROMO melihat dinamika umat di sini gimana Mo? Kalau dinamikanya itu dari sejauh saya amati, saya libati begitu, dinamikanya itu begitu kaya. Oke. Ada berbagai macam kelompok kategorial, kelompok teritorial yang memiliki berbagai bentuk aktivitas, kreativitas yang saya sungguh merasa bangga gitu ya. Saya merasa bangga, saya pun merasa belajar banyak dari umat. Ini paroki yang sungguh hidup dalam arti dari si jumlah umat juga 20 ribu. Betul. Kemudian wilayahnya juga terbentang, luas. Umatnya semua merasa memiliki gereja ini dengan cara mereka masing-masing, ketelibatan mereka masing-masing. Tapi ini paroki yang sungguh menyenangkan. Jadi saya yakin suatu saat andekan saya nanti dimutasi dari sini saya akan pasti kangen untuk rindu kembali ke Tangerang. Serius, ini benar. Ini benar, Mo. Baru tiga bulan loh ini, Mo. Apa tidak terlalu dini? Tidak ada istilah dini. Tidak ada istilah dini. Karena believe what you see gitu ya. Percaya apa yang kamu lihat dan kita melibati, jadi memang hidup. Coba lihat nih gedung, GKP ini gitu kan. Hampir setiap malam ada saja yang entah rapat, entah melakukan kegiatan, entah melakukan pertemuan gitu ya. Ini parahnya sungguh-sungguh hidup, sehingga saya pun merasa semakin hidup juga begitu. Jadi senang? Pasti senang, seribu persen senang. Oke, nah berarti Romo di sini ditugaskan sebagai apa Romo? Pendamping wilayah mana mungkin atau sebagai Romo moderator di bidang apa? Kalau dari pastur kepala, itu saya mendapat tugas menjadi moderator pewartaan dan kesaksian. Termasuk komisasi ini menjadi bagian gitu ya. Komisasi ini menjadi bagian dari bidang pewartaan gereja. Harus ada pendamping, lalu juga karena, kalau pendamping itu juga otomatis juga harus menyanggupkan diri untuk menjadi teman bincang-bincang dalam episode ngulik yang ketiga ini. Kalau pendamping harus memberi contoh gitu ya, dalam arti kompetensi yang didampingi, mengadakan acara, memberi support. Ini adalah bentuk dukungan saya kepada tim kompos, tepuk tangan buat komposal semua. Tepuk tangan buat Romo Andi. Berarti Romo akan sangat merasa hidup karena kita juga berrelasi dengan hidup TV. Gak ada nyamuknya sih, maaf, agak krik-krik. Jadi memang Romo merasa sangat hidup, Romo merasa sangat menyenangkan di parokok ini. Kalau nanti bersama-sama dengan teman-teman di pewartaan dan di kesaksian dengan sejuta kegiatan yang ada, mungkin setelah merasa hidup, merasa lelah juga mungkin, Mo. Ya, lelah itu kalau melakukan suatu hal yang berguna, bermanfaat dalam pelayanan, itu lelah yang bermutu menurut saya. Oke, berarti boleh ya Mo nanti kalau misalnya, Romo kita bikin konten ya, Advent gitu. Boleh ya Mo? Feel free untuk menghubungi saya, gitu ya. Saya akan meluangkan waktu dalam bentuk apa, gitu ya. Udah dapet narasumber Advent? Ya, mantap. Oke, Romo kalau kita udah ngomongin tentang bagaimana Romo melihat dinamika di parokitangarang di tiga bulan pertama gitu. Lalu Romo juga sebagai Romo moderator pewartaan dan kesaksian, dimana di dalamnya banyak sekali seksi-seksi. Kemudian juga Romo, pastinya ada tugas jadi moderator wilayah juga ya Mo? Ada, ada tujuh wilayah yang menjadi tanggung jawab saya. Kalau dibilang namanya saya terus terang belum ingat semua, tapi jumlahnya tujuh. Oke baik, dan itu kan banyak ya berarti yang Romo dati. Wah banyak sekali, banyak sekali. Kira-kira ada gak sih Romo harapan-harapan tertentu yang kayak, wah kayaknya aku mau coba begini, atau mau coba begitu, atau mungkin aku mau begini deh, gitu. Kalau bicara mengenai harapan, kalau saya sendiri berharap umat parokitangarang itu sungguh mewujudkan apa yang menjadi arahan dari Kusepan Agung Jakarta terkait Ardas, gitu ya. Oke. Tahun depan kan temanya tentang solidaritas dan subsidiaritas. Betul. Jadi itu bagaimana dihidupi, diimplementasikan dalam kehidupan umat di Tangerang. Itu yang menjadi harapan saya. Jadi saya tidak memiliki harapan pribadi, saya mengukuhkan apa yang menjadi harapan dari Kusepan Agung Jakarta. Oke, berarti berusaha untuk menghidupi si Ardas di setiap tahun ya Romo? Betul, betul. Tematik setiap tahun itu mari kita hidupi bersama, karena itu yang memang sungguh menjadi bentuk nyata. Nah, kecintaan kita pada gereja, kecintaan kita pada karya-karya yang memang membantu kita untuk semakin mewujudkan tema-tema Ardas itu secara lebih konkret lagi. Kalau berkat tentang Ardas, tahun ini kan kesejahteraan bersama ya. Menurut Romo apakah sudah terlihat begitu di parokitangarang? Atau kita masih harus mewujudkannya lagi di akhir-akhir ini? Karena saya baru tiga bulan, saya belum bisa terlalu menjawab ini ya. Tapi dari beberapa pengalaman yang saya amati, saya rasa gerak menuju kesadaran bahwa kesejahteraan bersama itu harus diwujudkan, itu memang sudah mengarah ke arah yang baik gitu ya, positif. Arahnya positif. Oke, berarti harapannya kita terus menghidupi Ardas ya Romo? Betul, meskipun temanya berganti tapi jangan dilupakan tema-tema tahun sebelumnya. Karena itu saling melengkapi. Betul sekali. Oke, kalau kita sudah berbicara tentang paroki, kita sudah berbicara tentang harapan Romo sendiri, gimana nanti umat paroki tangerang menjalani dari masa ke masa gitu. Kita boleh ngomrolin tentang Romo enggak? Romo secara pribadi. Oh iya, iya, iya. Agak deg-degan enggak? Enggak, biasa aja. Kan host juga punya common sense tertentu begitu ya. Oke, nanti kita bisa tanya. Jadi bukan hanya demi konten semoga gitu kan. Enggak omoh, tapi ini penasaran, ini murni penasaran. Romo tuh motivasinya jadi seorang pastor apa omoh? Kalau motivasi saya tuh dibilang awalnya, itu ya karena saya melihat para pastor itu hidupnya terlihat bahagia. Terlihat bahagia? Iya, terlihat bahagia karena latar belakangnya adalah rumah saya itu sering menjadi tempat untuk kunjungan. Pastor, frater gitu ya. Jadi dari kecil saya terbiasa berinteraksi dengan pastor dan frater sehingga mereka tuh di mata saya sebagai seorang anak ya terlihat bahagia. Dan tercinta memang membahagiakan seperti tadi sudah saya katakan. Menjadi panggilan itu membahagiakan. Terbukti ya? Terbukti, terbukti. Sangat terbukti. Jadi saya tidak menyesali juga pilihan seperti ini begitu. Oke, berarti dengan tanpa paksaan begitu Romo mendaftar sendiri ke seminari? Tanpa paksaan, kehendak bebas, keinginan sendiri, minta izin juga diizinkan. Diikhlaskan tanpa drama Romo? Dan diikhlaskan tanpa ada drama, tanpa ada air mata, pokoknya diberi kebebasan. Karena memang kedua orang tua saya itu memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi anak untuk menentukan masa depan. Sejauh itu tujuannya baik, lalu arahnya baik, pasti akan didukung. Oke, berarti sebelumnya Romo tidak pernah punya cita-cita tertentu, langsung lahir, langsung aku mau jadi Romo gitu. Ya kalau lahir juga tidak mungkin ya lahir, namanya juga anak begitu ya. SD gitu, aku mau jadi Romo gitu. Kalau berbagai cita-cita ya biasa kalau ditanya kecil ya, pengen jadi pilot, pengen jadi insinyur, pengen jadi dokter, begitu. Ya tapi semakin bertambahnya umur, karena sering bertemu dengan pastor dan father, begitu. Saya melihat hidup mereka itu ya itu membahagiakan, maka saya mau hidup seperti itu. Jadi sangat-sangat sederhana sekali, saya tidak tahu tentang celok bulu hidup membiara itu detilnya seperti apa, tapi saya melihat itu, kebahagiaan itu yang terpancar. Oke, berarti ada trigger-nya gak mau? Kayak mungkin di SMP atau di SMA melihat sosok-sorang Romo terus akhirnya, oke aku mau daftar seminari gitu. Kalau trigger-nya ya melalui perjumpaan-perjumpaan itu, jadi tidak ada yang spesifik. Tidak ada yang spesifik di waktu kapan atau ketemu siapa gitu gak mau? Tidak ada, tidak ada. Jadi karena berinteraksi dengan beberapa gitu ya, Frater maupun pastor yang berkunjung begitu. Kalau di Jawa Tengah kan disebut Romo begitu ya. Jadi itu kesannya itu positif semua. Oke. Itu yang membuat saya ingin menghidupi hidup seperti itu, kemudian ya menjalani sampai sekarang. Dengan bahagia? Pasti dengan bahagia. Amin. Dari kacamata iman ya kita harus meyakini bahwa Tuhan itu memang memiliki rencana yang indah bagi hidup kita masing-masing. Bagi saya rencana indah Tuhan itu ya menjalani hidup sebagai seorang imam, melayani, sekarang melayani di paroki Tangerang. Jadi ya memang rencana Tuhan itu indah. Gitu bagi saya. Moh kalau haus nih. Wah ya dari tadi saya tuh udah haus. Agak kurang peka memang saya Moh. Tidak apa-apa kita kan tadi kan pembicaranya begitu menarik. Betul. Sehingga begitu intens, sehingga lupa untuk saling. Kalau minum teh boleh cheers gak sih Moh? Biasanya tidak ya. Oke baik-baik. Ide nya ditolak nih guys. Kalau minum teh biasanya tidak pakai. Iya sih, biasanya kan kalau minum teh juga sama simbah-simbah ya Moh? Tidak juga. Aku maksudnya Moh, aku kalau minum teh sama simbah. Kalau simbah-simbah itu pakai cangkir yang jadul yang warna-warni, belirik-belirik begitu ya. Lurik-lurik hijau, biru gitu. Apakah simbah kita sama? Oh enggak ya? Biasanya, biasanya seperti. Nah Romo, berarti kan ini sudah diceritakan bahwa Romo tuh sangat ingin menjadi seorang pastor sejak masih muda gitu ya. Berarti dari SMA tuh sudah di seminari tinggi gitu Romo? Atau masih memiliki masa muda yang di sekolah biasa, kemudian punya pacar mungkin? Kalau relasi dalam hal ini ya, relasi pertemanan biasa. Karena kan jalurnya ya, yang muda seperti saya ini pasti kan ya jalurnya kan SD, SMP, SMA seminari, kemudian masuk ke novisiat, belajar filsafat, menjalani tahun orientasi kerasulan, belajar teologi, lalu tahbisan. Jadi jalur-jalur yang cukup panjang begitu ya. Jadi sejak muda. Berarti lurus ya mau jalannya? Ya sedikit belak-belak dalam arti seni hidup begitu ya. Seni hidup, tapi tidak ada hal yang memberatkan atau membuat saya meragukan tentang panggilan ini. Oke. Berarti kalau misalnya kita membicarakan tentang godaan gitu kan, tadi ternyata masa mudanya Romo pun sudah sangat fokus begitu untuk menjadi seorang pastor. Berarti enggak ada godaan-godaan apa gitu mau duniawi, kayak misalnya aduh kayaknya enak ya jadi pengusaha gitu misalnya, atau enak ya ternyata kalau jadi bos di perusahaan A gitu. Jadi akhirnya menggoda Romo untuk akhirnya tidak di jalan menuju pastor gitu. Kalau dari pengalaman saya, saya tidak mengalami itu. Saya tidak mengalami itu. Karena bagi saya tolak ukur kebahagiaan itu bukan karir yang gemilang, bukan materi yang berlimpah, tapi bagaimana hatiku itu menjalani hidup ini. Oke. Jadi kalau saya sudah misalnya memilih masuk ke dalam serikat Yesus, kemudian hidup di dalamnya, merasakan persahabatan dalam komunitas dengan para frater, dengan para Romo yang sekomunitas dengan saya, dan itu bagi saya sudah lebih dari cukup untuk membuat saya semakin yakin bahwa kebahagiaan itu ya bukan dari karir yang gemilang, ataupun materi yang berlimpah. Jadi dengan cara hidup seperti ini, inilah yang saya cari. Inilah yang saya cari, inilah yang ingin saya hidupi, dan karena saya sudah memilih satu, saya meninggalkan yang lain. Oke. Sudah memilih satu, tinggalkan yang lain, jadi fokus pada apa yang jelas-jelas sudah terbukti membuat saya bahagia, mengisi hari-hari hidup saya, membuat saya juga lebih berguna bagi lebih banyak orang. Kalau ini umatnya 20 ribu, ada empat pastor di sini, secara sederhana, roughly begitu kan, satu imam itu bertanggung jawab terhadap reksa 5 ribu umat. Hanya imam yang bisa melakukan seperti ini. Oke. Seperti itu, jadi setelah lalu saya kembalikan, karena saya yang menjalani, saya tahu apa yang ingin saya cari, dan ini saya temukan dalam cara hidup panggilan, menjadi seorang imam, seperti itu. Oke. Boleh ya teman-teman didengarkan bahwa, kebahagiaan itu tidak hanya dalam materi ya Romo, jadi berhentilah bekerja sampai tengah malam, supaya milenials-milenials ini yang tidak mengenal waktu bekerja, mungkin bisa mendapat insight baru dari Romo Andi ya, untuk mencari kebahagiaan yang lebih sederhana begitu ya Romo. Betul, betul. Bahagia itu memang sederhana. Tentu untuk rekan-rekahan muda tetap harus bekerja, karena memang itu menjadi tanggung jawab, dan juga salah satu cara untuk bisa bertahan hidup. Betul. Karena itu sudah pilihan, prinsipnya itu bukan soal banyaknya materi atau karir yang melesat gemilang, tapi apakah aku memaknai aktivitasku, pilihan hidupku itu dengan konsisten. Kalau sudah memilih satu, tinggalkan yang lain, supaya tidak capek. Betul. Mendua, mendua, menempat. Jadi bercabang-cabang pikirannya, jadi capek. Fokus dulu, kalau memang sudah keterima di sebuah tempat pekerjaan itu, ya jalani dulu. Rasakan, nikmati, perjuangkan, karena hidup itu adalah untuk berjuang, bukan untuk leha-leha. Lelahmu terbayar, kalau memang hatimu itu memang menaruh, sungguh passionmu pada bidang itu. Bisa kita sudahi gak podcastnya? Maksudnya udah kena mental nih, mohon maaf leher batin. Oh gitu ya. Lagi diomongin nih, kayak langsung nasehatin gitu ya. Emang sudah cukup ya? Kayaknya berasa baru berapa menit gitu. Romo, sudah cukup tertohok. Tertohok gitu ya. Tersemes gitu ya. Tersemes gak tuh? Romo tapi ngomongin smash, Romo hobi badminton berarti mau? Ya dulu main badminton, main poli. Olahraga? Ya kalau dulu ya utamanya badminton ya saya. Dulu. Kalau sekarang? Sekarang ya bersepeda. Oh bersepeda. Sekarang bersepeda. Sudah ada Romo sepedanya? Sudah. Baru kita mau cari sponsor. Sudah ada sepedanya, puji Tuhan. Berarti Romo suka bersepeda, sudah keliling Tangerang mau? Ya belum semua. Tapi menikmati lah suasana Tangerang gitu ya. Di pagi hari ketika ada waktu begitu bersepeda. Senang bersepeda. Baik. Nah Romo sudah membicarakan tentang Romo sendiri gitu. Kalau kita berkaca pada sosok seorang pastor gitu. Kan dari awal sejak muda Romo sudah fokus begitu punya tujuan untuk aku pengen jadi pastor gitu. Kira-kira Romo punya gak sih sosok pastor seperti apa yang Romo ingin jalani gitu. Aku pengen jadi Romo yang muda, berkarakter, berkarisma gitu misalnya. Atau sosok seperti apa yang Romo harapkan ada pada diri Romo. yang saya rasakan, yang saya perjuangkan itu adalah bagaimana dalam hidup saya, saya itu semakin menjadi saluran berkat kasih Allah dalam kisah manusia. Jadi keusahan berkat itu melalui berbagai macam pelayanan. Setiap Romo itu punya kekasahan pribadi masing-masing. Jadi punya keunikan masing-masing. Jadi saya tidak menjadikan mereka pribadi demi pribadi itu sebagai figur yang harus seperti itu, saya tetap menjadi diri saya sendiri, tapi concern saya adalah bagaimana saya semakin menjadi saluran berkat kasih Allah dalam kisah manusia. Apa lagi? Gak apa-apa, mau tertohok lagi. Begitu ya? Jadi pengen jadi Romo saya. Wah kalau putri ya jadinya suster. Kalau suster kan gak bisa jadi ini, gak bisa memimpin misa mau. Ya memang porsinya ada tugas masing-masing. Oke Romo, kayak kita udah banyak ngobrol dan semoga ini jadi salah satu cara umat parokita ngerang nantinya mengenal Romo Andi lebih jauh ya. Jadi pada saat mimpin misa udah tidak dipertanyakan lagi, ini siapa sih gitu. Tapi memang beliau adalah pastor rekan yang akan menemani kita entah sampai kapan. Tentunya teman-teman umat parokita ngerang kalau ketemu Romo Andi silahkan disapa. Beliau adalah seorang pastor, jangan disebut halo pak, halo mas. Udah pernah belum? Sering. Oh sering. Udah ada lagi? Tidak apa-apa, tidak apa-apa namanya. Oke jadi semoga ngulik kita hari ini bisa menyebar luaskan lagi tentang Romo Andi di parokita ngerang. Supaya harapannya untuk setiap rencana dan harapan Romo juga bisa selaras begitu ya Romo dengan umat dan juga dengan kegiatan-kegiatan yang nanti Romo akan dampingi gitu. Iya. Nah untuk menutup podcast kita hari ini Romo, boleh gak Romo berikan satu kalimat gitu yang mungkin bisa jadi motivasi pelayanan untuk kita atau mungkin motivasi hidup kali ya. Untuk umat parokita ngerang, saya mengharapkan kita semua semakin bisa bersinergi bersama, membangun hidup mengerja yang lebih baik, saling berkomunikasi dengan lebih bijaksana supaya semakin banyak hal-hal kebajikan yang bisa kita lakukan sebagai seluruh umat paroki Tangerang. Untuk tim Komsos, ini karena panitanya Komsos saya harus eksplisit menyebut, terima kasih atas podcast ini meskipun tidak ada persiapan dan saya juga merasa mungkin agak-agak garing begitu kali ya. Tapi untuk tim-tim dari Komsos, pesan saya wartakanlah Injil dengan sukacita. Jadi deg-degan mau. Saya juga. Oke, baik Romo Andi, terima kasih sekali hari ini sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bersama kita, bersama teman-teman Komsos dan juga untuk diseberluaskan dengan sukacita ke umat paroki Tangerang. Semoga setelah ini kita akan semakin banyak berkolaborasi dengan berbagai macam hal. Semoga Romo juga betah menjalani kehidupan di paroki Tangerang dengan segala drama-dramanya yang mungkin ada, tapi kayaknya Romo diberkati Tuhan untuk terus jalan lurus deh Mo. Jadi semoga aman-aman aja gitu ya Mo. Diaminkan supaya aman. Amin. Jadi semoga betah, terus kalau butuh referensi Bami-Bami-Babi enak, kita punya banyak. Terus kalau mau referensi tempat asik bersepeda, ada Mo. Jadi nanti kita bisa sepedaan bareng mungkin. Iya, iya, menarik juga itu ya. Kerjasama gitu ya. Enggak, habis ini juga dong. Mungkin kita bisa berkolaborasi dengan banyak hal lainnya. Harus, harus. Dan semoga Romo, sehat-sehat terus Romo. Terima kasih doanya. Makan yang nyaman dan enak di sini. Disyukuri semua berkat Tuhan. Terima kasih banyak Romo Andi. Selamat bertugas di Paroki Tangerang. Dan semoga ini jadi awal yang baik juga untuk bisa berdinamika bersama Paroki Tangerang dan juga berkarya di Paroki Tangerang. Terima kasih, Reza. Lupa ya nama aku Mo. Enggak benar, Reza. Iya, karena baru pertama kali bertemu gitu ya. Terima kasih, Reza, telah menjadi teman wawan hati dalam kesempatan ngulik. Wawan hati nih loh. Kali ini, teman-teman, rekan-rekan muda, janganlah merasa sungkan untuk bergabung dengan komunitas Komsos ataupun mengusulkan sesuatu yang inspiratif untuk menjadi materi-materi konten Komsos sehingga gereja kita semakin hidup, tumbuh, berkembang sama-sama untuk mewartakan kabar gembira dengan berbagai macam cara. Amin. Terima kasih untuk seluruh umat Paroki Tangerang yang hari ini menonton ngulik dan semoga ini bisa jadi sumber inspirasi, sumber motivasi untuk lebih menjalani hidup dengan sukacita, menjalani pelayanan dengan penuh kebahagiaan seperti Romo Andi. dan sampai jumpa di ngulik selanjutnya. Dadah! Dadah!